Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Studi Suara, kenali suaramu, kenali dirimu. Kembali lagi di Music Comment, di mana kita akan menonton music video di Youtube, dan kita akan membahas, kita akan analisis, kita akan pedah musik dan vokalnya. Semua penilaian di sini berdasarkan pengalaman saya sebagai pelatih vokal dan memusik, so dapat diberitahu suapkan. Masalah sejujurnya tidak setuju, terserah Anda. Oke, di Music Comment kali ini ada request dari gula manis, oke. Permisi ko, selia lagunya Kiara, Kobo, Watame, Dong. Di sini Kobo nyanyinya beda dari yang biasanya, oh, ini lagunya Pitari, Sitai, Christmas. Lagu Christmas ya, oke sekarang sudah tahun baru dan Christmas ya sudah lewat, ya tapi nggak apa-apalah ya. Langsung saja kita akan tonton ya, Pitari, Sitai, Christmas. Baik ya, Ra, Watame, dan Kobo, Geek. Terima kasih telah menonton! Oke, diimprovisasi ya ini ya. Oke, saya nggak tahu lagu ini dan ekspektasi saya awalnya kayak Snow Hellation, ternyata bukan. Lagunya lebih happy, iramanya funny, dan di sini juga dikasih improvisasi, shout out ya. Dan nanti kata gula manis, Kobo nyanyinya agak beda, well sebenarnya nggak juga. Karakter suaranya masih sama seperti yang biasa dia pakai ya. Ternyata di sini dibuat lebih terang dan lebih idolis gitu ya. Oke, kita lanjut. Santa no ojisan o negai. Eigami taku, deawasete de koibito. Pitari, sitai, Christmas. Matari, sitai, Christmas. Oke, mereka bertiga di sini pakai suara yang terang, menyelesaikan lagunya ya. Tiara, saya pernah react, karakter suaranya memang seperti ini. Watame, saya belum pernah react, tapi di sini dia nyanyikannya juga masuk ya. Kobo yang di sini paling kelihatan kalau dia menyesuaikan banget karakternya dengan suasana lagunya. Ya, mungkin itu yang dirasakan oleh requester kita, gula manis. Ngerasa ada yang sedikit beda gitu ya. Tapi kalau saya bilang, itu masih dalam meranahnya dia. Kobo, karakter suaranya terang, terus ringan juga. Sehingga kalau nyanyikan dengan cara yang seperti ini sebenarnya nggak jauh-jauh amat sih. Oke, kita lanjut. Watame di sini suaranya agak halus ya. Terima kasih telah menonton! Hmm, Watame di sini suaranya agak berat ya. Watame ternyata di sini suaranya agak berat dan halus ya. Tapi warna suaranya masih terang, sehingga ketika nyanyi bareng sama Kiara dan Kobo, mereka ngeblend. Kita lanjut. Satta-san. 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 Selamat menonton! Selamat menonton! naka hodondo kare shi manu shi taisu teki na kare shi manu shi tai mirai no kare shi kare shi kare shi kare shi kare shi dengan riang gembira dan disini dibumbui dengan improvisasi ya di beberapa bagian shout out nama-nama mereka follow life juga dari segi balance walaupun karakter mereka terdengarnya beda-beda ya ketika solo tapi ketika nyanyi bareng mereka jadi satu suara mereka sama-sama dibuat terang sehingga walaupun kayak karakter suaranya watame yang lebih halus lebih ada weightnya ketika nyanyi bareng dengan suara yang terang itu bisa padu dengan suaranya kiala yang memang aslinya seperti itu dan suara koko ya pada intinya ini nice performance Oke sekian dulu music comment kali ini terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat buat teman-teman kalau ada yang mau request silahkan drop linknya di kolom komentar atau bisa join di server discord studi suara linknya ada di deskripsi jangan lupa like kalau teman-teman suka video ini jangan lupa share kalau dirasa video ini bermanfaat jangan lupa subscribe channel studi suara nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman enggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya sampai ketemu lagi di music comment berikutnya tetapi channel studi suara kenali suaramu kenali dirimu Terima kasih telah menonton